Cerita ini aku alami tiga tahun yang lalu, tepatnya setelah aku lulus SMA. Sebenarnya aku termasuk salah satu orang yang tidak terlalu suka dengan hiking, naik gunung, ataupun camping. Jika disuruh memilih liburan di gunung atau pantai, aku lebih memilih liburan ke pantai pastinya. Namun di antara teman-teman kelasku, ya bisa dibilang aku termasuknya minoritas dari semuanya. Mereka justru lebih senang camping dan mendaki gunung. Katanya lebih menantang dibandingkan di pantai. Dan malam ini, cerita yang akan kubagikan adalah pengalamanku ketika aku camping di salah satu gunung bersama teman-temanku itu. Namaku Alif. Selepas kelulusan, aku dan kelima temanku memang sudah merencanakan untuk pergi camping ke salah satu tempat di daerah Bogor. Dan dari jauh-jauh hari, sebelum keberangkatan, kami sudah persiapkan semuanya dengan mata. Namun sayangnya, sehari sebelum keberangkatan, dua orang temanku mendadak membatalkan. Karena mereka ada keperluan yang sangat mendadak, katanya. Karena kita sudah mempersiapkan dengan matang semuanya, akhirnya kami pun memutuskan untuk tetap lanjut. Meskipun berkurang dua personil. Dan kita akan tetap berkemah di sana. Hanya bertiga saja. Singkat cerita, kami pun berangkat ke lokasi. Sampai di sana, di pintu masuk kawasan camping, kami melakukan pengecekan barang terlebih dahulu. Lalu sekitar jam dua siang, kami mulai mendaki. Jarak tempuh mendaki untuk sampai ke tempat kita akan berkemah kurang lebih tiga jam. Jadi perkiraan kami, kami akan sampai di atas kurang lebih sekitar jam lima sore, sebelum langit gelap. Jadi masih ada waktulah untuk memasang tenda sebelum matahari terbenam. Yang tidak kuduga, ternyata, medan di sana cukup ekstrim. Jalan yang curang, menanjak, membuat kami cukup kewalahan. Tetapi, tidak membuat kami patah semangat. Untuk menghemat waktu, kami tidak beristirahat terlalu lama. Hanya berhenti sebentar untuk minum, lalu lanjut berjalan. Sampai, tibalah kami di sebuah jembatan kecil, jalan penghubung untuk menuju lokasi yang kami tuju. Jembatan yang akan kami lalui ini hanya memuat satu orang saja untuk menyeberang. Jadi mengharuskan kami bergantian. Dan di bawahnya terdapat sungai kecil yang sepertinya lumayan cukup dalam. Hingga kami pun harus melewati jembatan itu dengan sangat berhati-hati. Satu persatu dari kami mulai menyeberang jembatan itu. Dari temanku yang menyeberang, ku lihat jembatannya sepertinya licin. Dan harus sangat berhati-hati jangan sampai kepleset. Setelah kedua temanku sampai, kini tinggal giliranku yang akan menyeberang. Aku pun mulai melangkahkan kakiku dengan cukup berhati-hati. Aku tidak berani melihat ke bawah karena jarak jembatan ini ke sungai itu cukup tinggi. Aku hanya fokus berjalan, melihat ke depan, sambil melangkah, demi langkah, aku lewati. Kulihat teman-temanku sudah menungguku di depan. Siap-siap beraih tanganku untuk memegangku dan memberi bantuan. Sampai ketika baru saja sampai di tengah jembatan itu, tiba-tiba ku rasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh kakiku. Lebih tepatnya, menyentuh betis kakiku. Kontan aku terdiam. Aku melihat ke arah sekitarku, takutnya aku salah menginjak pijakan dan entah mungkin ada binatang atau atau apapun yang menyentuh betisku tadi. Ketika aku cari tahu, ternyata tidak ada apa-apa. Padahal jelas sekali tadi ku rasakan. Dan sangat jelas terasa sebenarnya itu seperti genggaman tangan di betisku. Namun aku coba untuk hilangkan perasaan itu. Mungkin itu hanya cipratan air saja dari atas pohon atau mungkin ada burung yang lewat tadi. Aku coba berpikir positif sambil lanjut melangkahkan kakiku hingga akhirnya aku sampai keseberang. Dan ku pastikan kembali ketika melihat ke arah jembatan itu memang benar tidak ada apa-apa. Bahkan temanku pun bilang tidak ada binatang atau apapun saat itu. waktu pun berlalu entah kita salah jalur atau apa ketika kami berhasil sampai di titik yang sudah yang ditentukan ternyata kami sampai lebih lambat dari estimasi waktu yang sudah ditentukan. seharusnya jam 5 kami tiba di lokasi sekitar jam 6 kurang dimana langit sudah mulai gelap dan udara pun mulai semakin dingin. Kulihat sekitar suasana dan kondisi tempat kami mendirikan tenda sangatlah sepi seakan hanya kami yang berkemah pada malam itu. Tanpa membuang waktu kami pun mencari tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Dan tak kenapa mataku tertuju pada salah satu spot di dekat sungai kecil yang dialiri oleh air dari atas gunung. dan kami pun mendirikan tenda di sana. Langit sudah mulai gelap. Angin malam sudah mulai berhembus cukup kencang. Tenda sudah terpasang dan kini kami akan membuat api unggun untuk menghangatkan malam dan memasak makanan untuk makan malam. ketika api unggun sudah menyala dan kami mulai memasak disitu suasana hangat mulai terjalin. Obrolan ringan namun membuat senyum dan tertawa tidak lagi membuatku berpikir hal-hal seram semuanya menyenangkan. Aku ada di satu titik bahwa ternyata camping di gunung menyenangkan daripada di pantai. semakin malam tak terasa waktu menunjukkan jam 12 malam kami pun sudah mulai mengantuk dan mulai masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Aku pun sebenarnya sudah mulai mengantuk namun aku masih ingin menikmati suasana malam yang sangat tenang dan jadu dengan api unggun itu jadi ketika kedua temanku sudah tidur di dalam tenda aku masih berhari di depan api unggun sambil menikmati malam terdengar suara aliran air sungai dari belakang tenda kami percikan suara dari api unggun entahlah itu itu membuatku tenang dan nyaman ya jika bahasa anak jaman sekarang healing mungkin inilah yang kurasakan sampai tak berapa lama aku mendengar suara yang lebih dominan yaitu suara langkah kaki suara langkah kaki seseorang yang terdengar sangat jelas dan itu berasal dari belakang tenda kami suaranya lama-kelamaan semakin mendekat penasaran aku pun berdiri dan mengintip ke belakang tenda untuk memastikan ada siapa yang berjalan mendekati tenda kami dan ketika kulihat tidak ada siapa-siapa kosong dan suara langkah kakinya pun seakan menghilang ditelan suara air sungai yang mengalir ketika itu aku pun coba untuk kembali duduk ke depan api unggul baru saja berbalik akan duduk tiba-tiba tercium bau yang sangat menyengat dan tidak enak seperti bau bangkai bau bangkai yang sangat menyengat aduh ini bau bangkai dimana tikus hutan gitu mati aku masih berpikir ini bangkai binatang dan mungkin saja suara langkah yang ku dengar itu suara langkah binatang yang baru saja berburu hingga akhirnya buruannya tertinggal dan akhirnya menimbulkan bau yang sangat menyengat di sekitar tendaku meskipun ku cari dari mana asal bau bangkai itu tapi tetap saja tidak ketemu bahunya terlalu pekat dan membuatku mual aku bergegas membalikan badanku dan berniat untuk masuk saja ke dalam tenda baru saja aku berjalan ke arah tenda tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku awalnya aku menolak untuk melirik ke arah belakang tapi karena suara itu terdengar terus aku akhirnya menengok ke arah belakang dan badanku diam tidak bergerak sama sekali terasa kaku ketika aku melihat sesosok makhluk menyerupai perempuan dan itu sangatlah tinggi memakai jubah hitam dengan rambut panjang berwarna hitam rambut cemberantahkan kukunya sangat panjang wajahnya wajahnya hitam seperti terbakar matanya melotot ke arahku jelas terlihat berwarna putih mulutnya menganga dan dari mulutnya mengeluarkan cairan seperti entahlah cairan hitam seperti darah dan dari sana tercium bau busuk yang sangat sangat pekat dia melihat ke arahku sambil jari-jarinya memainkan rambut panjangnya itu seakan-akan menyisir dengan kukunya kepalanya bergerak maju mundur berlahan-lahan dan lama-kelamaan semakin cepat konten aku langsung berlari masuk ke dalam tenda dan menutup pintu tenda aku langsung bangunkan teman-temanku aku tidak ceritakan apa yang kulihat karena konon itu jadi satu pantangan ketika kita melihat kejadian aneh dan janggal ketika mendaki gunung atau sedang kemping lebih baik tidak diceritakan di tempat itu aku pun hanya membangunkan mereka dan mereka pun seakan-akan sudah mengerti apa yang aku alami singkat cerita malam itu pun berlalu hingga subuh aku barulah bisa tertidur dalam benahku dalam pikiranku bertanya-tanya kenapa aku diganggu apa gara-gara aku memilih spot di dekat sungai atau ada perkataanku yang sompera namun seingatku tidak ada namun dari batinku itu seakan berkata bahwa aku sudah ditandai dari sejak aku menyeberang jembatan itu ketika kita merasa dicolek disentuh oleh sosok yang tidak terlihat atau makhluk halus konon itu artinya kita ditandai dan kemanapun kita mereka akan gampang untuk datang termasuk malam itu dan aku baru sadar ketika malam itu kami berjumlah ganjil dan mungkin itu jadi salah satunya kenapa kami diganggu di sana namun ini masih misteri misteri untukku sampai saat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati